Di sini kita punya soal garis singgung pada kurva, jika kita punya kurva Y sama dengan Fx yang memiliki titik di A, B, maka radian garis singgung di titik tersebut adalah M sama dengan F aksen A, atau dengan kata lain kita perlu memasukkan nilai koordinat X ke dalam turunan pertama dari Fx. Maka di sini kita punya Fx atau kurva yang kita punya dari soal yaitu tangan X, dan kita punya titik A, B yaitu pi per 4,1. Nah jadi untuk mencari radian kita perlu memasukkan A yaitu pi per 4 ke dalam F aksen X. Di sini F aksen X atau turunan pertama dari tangan X merupakan second quadrat X. Lalu kita tahu bahwa M sama dengan F aksen A, di sini A yang kita punya yaitu pi per 4 sama dengan second quadrat pi per 4, atau dapat kita tuliskan sebagai 1 per cos quadrat pi per 4. Ini sama dengan 1 per akar 2 per 2 dikuadratkan, sama dengan 2. Karena kita sudah punya radian dan kita punya sebuah satu titik koordinat, maka kita dapat langsung masukkan ke dalam rumus persamaan garis yaitu Y min Y1 dikalikan oleh M dikalikan oleh X min X1. Di sini titik koordinat yang kita punya adalah pi per 4,1 dan radian yang kita punya adalah 2, maka dapat kita masukkan Y min Y1 sama dengan 2 dikalikan oleh X min pi per 4. Jadi kita punya Y min Y1 sama dengan 2 X dikalikan oleh pi per 2, jadi Y sama dengan 2 X min pi per 2 plus 1, atau dapat kita tulis ulang menjadi 2 X ditambah oleh 1 min pi per 2. Maka pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pilihan C. Sampai jumpa di soal berikutnya.